Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Soulbusters Yang makin kocak, seru, dan juga enak pastinya Gimana reviewnya? Ini dia, bye Mimin By the way, kalian ingatkan kedai nenek yang sering banget ditetangin sama Yubin dan juga timnya ketika mereka lagi kelaparan Nah, pada malam itu kebetulan Jungrik dan juga Junghwan lagi mau pengen nyari makan Cuma kedai itu udah tutup Nah, mereka melihat ada kegiatan yang aneh dan juga tidak normal di dalam kedai itu Dan mereka langsung masuk ke dalam dan mereka mengira bahwa mungkin ada orang yang sengaja membobol ataupun memencuri di dalam kedai itu Dan mereka tangkaplah orang tersebut Dan ternyata ketika si nenek keluar, orang tersebut adalah cucu dari keponakannya dia Dia datang ke sana karena pengen memperbaikin listrik si nenek Karena memang si nenek lah yang menyuruh dia untuk datang ke sana Nah, karena wajah dia terlihat babak belur, jadinya Jungrik dan juga Junghwan penasaran apa yang terjadi Nah, ternyata setelah mereka tanya, dia cerita bahwa dia itu terlibat pinjol Nah, Jungrik hampir marah sama dia Tapi ya gimana lagi, dia sudah terlanjur dan juga meminta tolong sama mereka untuk ngebantu dia Karena tempat situs dia pinjol itu orangnya adalah preman Kesokan harinya, Jungrik langsung ngebahas hal itu bersama dengan rekan-rekannya Yep, tentang pinjol yang dilaporkan sama cucu keponakan si nenek Kalian tahu sendirikan, kalau misalkan ikut pinjol itu awalnya memang dibuat menang terus ya kan ketika awal-awal main Sehingga kita ketagihan Hingga kita tidak tahu bahwa semakin banyak uang yang kita keluarkan Dan akhirnya kita kalah-kalah dan kalah terus Tapi kita tetap berusaha untuk tetap mendapatkan uang-uang itu Hingga akhirnya uang kita habis dan memutuskan untuk mengambil pinjaman yang instan Yep, pinjol, kripto dan juga masih banyak yang lainnya Karena itu bersifat tidak resmi dan juga tidak diawasin sama OJK Sehingga ketika kita tidak membayar utang itu mereka bakal menagihnya secara paksa seperti ini So, untuk kita semua walaupun kepepet banget uang tapi jangan pernah melakukan hal ini ya Dan solusi pertama menurut Yubin adalah mereka harus melacak rekening banknya terlebih dahulu Dan juga mereka harus mempelajarin situs tersebut Ya sudah akhirnya Jung Ryuk, Jung Hwan Min, dan juga Tan Sik mencoba untuk bermain Tapi mereka malah ketagihan Padahal kan Yubin nyuruhnya untuk menyelidikin Bukan ikut bermain sampai-sampai ketagihan dan Jung Ryuk merelakan uangnya sebesar 50 ribu won Dan karena Yubin ngerasa bahwa kayaknya ide ini tuh gak kondusif banget Dan juga membuat anggota-anggotanya menjadi terlena dengan permainan tersebut Bahkan mereka juga menilai bahwa kayaknya permainannya adil-adil aja Cuma Yubin menjelaskan bahwa itu hanya terlihat aja adil Tapi sebenarnya gak kayak gitu juga Itu hanya kayak trik aja untuk mereka Trik marketing Tapi mereka itu mendapatkan uang yang banyak Dan tanpa kita sadarin uang kita yang terkuras Jadi satu-satunya cara adalah Mereka gak usah bermain itu lagi Dan harus melakukan pengintaian By the way malamnya Minsu bersama adiknya Hyunsoo itu bermain makeup-makeupan Jadi katanya adiknya si Minsu ini kan memiliki kemampuan makeup yang luar biasa banget Jadi dia makeup-in kakaknya dengan terlihat sangat cantik Tapi Ternyata Minsu dikerjain sama adiknya pas dia ngambil paket ya kan Kaget lah tukang paket itu karena melihat muka Hinsu tuh kayak gini Bahkan dia juga kaget ngeliat wajahnya sendiri Nah keesokan harinya dimulai oleh pengintaian bersama dengan Yubin Dengan satu persatu anggotanya Dimulai dari Junghwan Nah berbeda dengan anggota-anggota lainnya Cuma gak tau kenapa ya Yubin nih ketika bersama Junghwan Dia tuh lebih kayak Lebih banyak diam dan jarang banget berinteraksi dengan Junghwan Sehingga hal itu membuat Junghwan kayak awkward banget Dan dia ngerasa pen menghilang aja tuh dari sana gitu kan Nah sementara dengan Tansik yang banyak banget omongnya kan Pokoknya dia tuh gak mau diam karena dia takut canggung Kau mau misalkan diam-diaman sama Yubin Dia menawarkan semuanya Sampai-sampai Yubin bilang Udah ntar kok dia butuh dia minta gitu Lalu Yubin memberikan dia gantungan kunci Hal itu membuat Tansik langsung terharu Ditambah lagi Yubin memberikan pujian kepada Tansik Nah Tansik dia disenang banget dong karena dipuji ya kan Nah sementara itu Jungryuk juga disini terlihat cukup akrab sama Yubin Bahkan dia bilang bahwa Dia sudah menganggap Jungryuk itu sebagai abangnya sendiri Dan dia juga memberikan beberapa pujian sama Jungryuk Dan seharusnya kan setelah itu kan sama Minsu Tapi malah datanglah si Donggu yang masuk ke mobil Malah mirip pula baju mereka Untung setelah itu Minsu datang Barulah si Donggu itu pergi dari sana ya kan Nah disini juga Yubin memberikan beberapa pujian sama Minsu Karena dia bilang ketika dia bersama Minsu dia itu gak pernah bosan Berbeda ketika dia sama Junguan Nah gak lama setelah mereka mengintai Tiba-tiba aja ada penarikan Dari bank yang mereka curigain dari pinjol itu Ternyata orang yang menarik uang itu adalah salah satu anggota dari 007 Anak dari geng MZ Dimana serikat MZ itu diketuain oleh orang yang berinisial namanya itu Mastar Pokoknya sebutannya itulah Nah pada malam harinya Yubin bersama rekan-rekannya langsung mengintai orang yang menarik uang tadi Yubin, Jungrik dan juga Junguan pergi ke dalam untuk menangkap orang-orang itu Dan untung aja Yubin tuh tau password dari pintu mereka Yaitu 0070 Padahal dia salah-salah menembak aja Nah mereka masuk ke dalam Dan mereka langsung menghajar orang-orang itu Karena mereka sempat ngelawan Dan iya inilah yang terjadi sama mereka Tapi Yubin bilang bahwa kayaknya itu mangkoknya ada 5 Ada 1 orang yang kabur Dan mereka langsung ngelapor sama Tansik dan dia pun menangkap orang itu Dan ternyata Yubin, orang yang kabur itu adalah teman sekolahnya Tansik Yang awalnya kan harusnya itu dia nangkap temannya Eh malah mereka reunian Karena melihat tingkai Tansik emang rada-rada di luar nurul Membuat Jungrik sama Junghan tuh kayak geleng-geleng kepala Dan bilang bahwa kayaknya mereka berdua Termasuk Tansik tuh masuk juga lah dipenjarin aja tuh Tapi ternyata Tansik itu gak sebodoh itu guys Nah setelah itu dia menginterogasi temannya Nah disini dia bilang bahwa Temannya itu ada yang suka sama dia Teman mereka juga sewaktu SMA Jadi dia pengen minjam HP temannya itu Dan temannya pun gak curiga sama sekali sama Tansik Padahal sebenarnya Tansik tuh emang disuruh sama Yubin Untuk mengambil HP temannya dan membukanya Karena dari sana mereka bakal bisa melihat Transaksi yang dilakukan sama temannya Tansik Good job Tansik Dan akhirnya ketahuan bahwa Mereka itu mengubur uang-uang mereka di sebuah perkebunan Pergilah Yubin dan juga Jungrik kesana Dan mereka lihat Itu tuh lahannya luas banget Jadi mereka harus tau tuh dimana Orang-orang itu mengubur uang-uang itu Ya sudah Akhirnya Yubin sama Jungrik melakukannya manual tuh menggalinya Apa gak bengek tuh badannya kan Nah setelah itu kan Yubin tuh kayak rasa capek banget Dan dia naik ke atas Dan akhirnya mereka menemukan Bahwa disitulah disimpan uang-uang itu Dan ketika mereka hitung Sampai capek hitung tuh duit Tapi gak apa-apalah Ngitung duit tuh gak ada capeknya Ya gak sih ya guys Hal yang selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah Mencari dimana keberadaan dari pengacara Yun Karena dia adalah kaki tangan dari si Master Nah setelah itu kata Yubin Next stepnya adalah Mereka harus membuat grup geng juga Yaitu grup Dong Bang Nah Yubin juga sangat-sangat antusias banget Sampai-sampai dia mempelajarin bagaimana caranya menjadi ketua gangster Bahkan adiknya Minsu itu diundang Karena dia pengen make up-in mereka menjadi gangster Nah disini terlihat Tan Sik mulai tertarik tuh Sama adiknya Minsu Karena kan emang adiknya itu cantik banget Nah ya sudah Akhirnya adiknya Minsu make up-in mereka Dan Yubin juga setuju Karena emang dia yang menyuruh Minsu untuk mengundang adiknya Biar make up-in mereka agar mirip dengan gangster Dan inilah hasilnya Not bad dan juga mirip banget dengan para gangster Bahkan orang-orang juga takut sama mereka Dan sangkin effortnya Mereka itu sampai menyewa ruangan di gedung Yang bakal mereka jadikan sebagai kantor mereka Ketika berperan sebagai gangster Wow debak Next step selanjutnya adalah Yubin bilang bahwa mereka harus membuat akun Instagram Sama dengan gangster-g gangster yang lainnya Nah mereka buatlah dengan nama Dongbang PA Dengan foto-fotonya yang ya begitulah Pengen menghujat rasanya ya kan Mereka upload lah ke media sosial Kayak pamer flexing gitu mereka Biar banyak mengikut dan juga geng-geng lain tuh penasaran sama mereka Terus Tansik menginformasikan sama mereka Bahwa dia mendapatkan informasi tentang geng MZ itu bakal melakukan pertemuan Nah Yubin bilang ini kesempatan nih Kita harus pergi dan apapun yang terjadi Kita harus masuk ke sana Hingganya mereka malamnya menghadirin acara pesta itu Dan pestanya ya kalian tahulah kayak mana ya kan Jadi kata MC nya Karena ada anggota baru tuh Ada beberapa tim Ya sudah disuruh lah mereka untuk perenalkan tim mereka Tim yang pertama itu disambut meriah banget ya kan Begitu juga dengan tim yang kedua Dan mereka tuh miliki yel-yel tersendiri Nah lumayan panik lah ya kan Jungruk, Junguhan, Minsu, sama Tansik Mereka takut gak tau nih Dan juga Yubin takut malu-maluin Tapi ternyata guys Yubin itu bisa melakukannya dengan sangat-sangat baik Gak sia-sia dia latihan selama ini ya kan Pokoknya penampilan mereka tuh Bagus banget dan gak ada yang curiga sama sekali Kata Yubin Party sampai pagi Gasken Nah setelah itu Yubin bilang sama rekan-rekannya Mereka harus mendekatin beberapa geng untuk mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan Oke Nah dimulai dari Junghwan dan juga Tansik mendekatin geng ini Nah terlihat juga baik-baik aja dan tidak ada yang curiga Terus Minsu mendekatin dua orang ini Itu juga terlihat normal-normal aja Dan mereka juga gak curiga sama Minsu Sementara itu Junghwan mendekatin orang ini yang dikira itu umurnya udah 40 menuju 50 kan Tapi ternyata masih 26 tahun Kayak Di luar nurul ya Dan Yubin mendekatin yang si MC tadi Jadi dia beneranya tanya tentang judul Dan disinilah si MC itu bilang bahwa dia bisa memperkenalkan Yubin dengan pengacara Yun Dia bakal kasih nomornya sama Yubin Yubin bilang oke good Setelah itu Kesokan harinya Mereka langsung menghubungin pengacara Yun melalui Tansik Karena Tansik kan Genzi di timnya mereka Jadi ya pasti bakal oke lah gitu Tetapi mereka itu kan udah nunggu tuh berhari-hari gitu kan Tapi gak ada tangkapan sama sekali dari pengacara Yun Sampai-sampai mereka tuh udah bosan Cuma Kesokan harinya Secara tiba-tiba pengacara Yun datang ke kantor mereka Mereka langsung kaget banget Dan disini pengacara Yun bilang bahwa Oke karena dia ngerasa tim mereka tuh cukup baik Ya kan reputasinya juga di media sosial baik Jadi dia langsung menawarkan tes ke mereka untuk menagih hutang Dari satu tim yang hutangnya tuh cukup banyak Sekitar 1 miliar gitu Ya sudah dilaksanakanlah sama Yubin dan juga timnya Mereka malamnya langsung datang kesana dan mengobrak-abrik tempat tersebut Awalnya mereka tuh kan jumlahnya banyak banget Dan mereka tuh ngerasa superior Tapi Yubin sama timnya gak takut Walaupun mereka hanya berjumlah 5 orang Mereka langsung menagihnya secara paksa Dan setelah kalah semuanya tinggallah bosnya dan dia pun memohon untuk jangan diapa-apain Nah sebenarnya pada saat itu kan polisi juga sempat datang Cuma Yubin bilang mereka juga polisi Walaupun sempat teragu akhirnya Ya mereka mau bekerja sama dan untuk jangan dilaporkan tentang penangkapan itu Karena nantinya bisa bahaya dong ya kan Dan akhirnya mereka lebih dipercayain lagi tuh Sama pengacara Yun Dan mereka juga diundang untuk pergi ke pertemuan ke markas besarnya gitu lah Nah sampailah mereka di markasnya Lalu mereka masuk Mereka kira markasnya bakal kayak apa gitu kan Dan masuk loh kayak Perpustakaan gitu kan Nah awalnya mereka ragu apakah betul nih tempatnya Nah kemudian pengacara Yun datang Dan memang itu membuktikan bahwa Tempatnya memang didesain seperti itu Biar kagak ada yang curiga Cuma si master itu kagak ada disana Si bastard ya gitu Dia gak ada disana gitu Jadi Yubin ini kayak aduh padahal mereka pengen nangkap sekaligus gitu Gak mau kerja yang kerja tambahan lagi Ya sudah karena sudah terlanjur mereka disana Dan misi mereka harus mereka selesaikan Akhirnya mereka mengakui bahwa mereka adalah detektif ataupun polisi Dan menangkap orang-orang tersebut Termasuk pengacara Yun Nah tugas mereka yang sekarang yang terakhir adalah Untuk mencari dimana keberadaan dari bastard Jadi Yubin bilang bahwa dia pengen lihat Pesan-pesan yang sering dikirim sama pengacara Yun dan juga bastard Setelah dia pelajarin ya kan Nah dia mendapatkan pola-pola tuh Nah biasanya di hari kerja Bastar tuh sama pengacara Yun berkirim pesan Sampai jam 9 malam Tapi di weekend di hari libur Mereka itu dari jam 9 malam sampai pagi Dan akhirnya Yubin bisa menduka Bahwa bastard itu bekerja sebagai tentara Dan seperti biasa Tebakan dan juga analisa dari Yubin itu gak pernah meleset Dan bener aja dong Akhirnya si bastard itu ditangkep Dan dia gak bisa ngapa-ngapain lagi Dan semua komplotannya pun Akhirnya disuruh Yubin Sisa-sisanya juga tangkepin aja tuh Dan gak butuh waktu lama Jung Ryuk, Jung Hwan, Minsu dan juga Tansik Berhasil menangkap mereka semua Sehingga kantor mereka itu penuh Harusnya itu kan tempat paut Tapi pautnya tuh umurnya udah tua-tua Dan akhirnya mereka semua dimasukkan Ke penjara Ditahan Cuma ada satu orang tuh Yang agak sedih sebenarnya Temannya Tansik Dia berbohong sama ibunya Dia bilang dia buka usaha Tapi ternyata dia kayak gini Dan ibunya kayak kecew banget sama dia Dan udah gak peduli lagi sama dia Yang awalnya suasananya cukup ribut disana Cukup rame Tapi tiba-tiba Hening seketika Haduh kasihan si ibunya Kalian jangan bohongin ibu ya Oke Setelah semuanya terselesaikan dengan baik Yubin pada malam harinya Tiba-tiba kepikiran sama pacarnya dia dulu Yang ternyata pacarnya itu kan dikuntit Dan diciluk juga Dan akhirnya meninggoy Dan ternyata kasus itu kayaknya bakal diambil Yubin Dan mungkin itu kasus yang bakal mereka selesaikan Untuk selanjutnya Nah di minggu depan bakal ada kasus yang serupa dengan yang dialamin sama mantan pacarnya Yubin Dan dia yakin banget bahwa itu adalah dilakukan oleh orang yang sama Dan kali ini mereka bakal mengambil resiko yang cukup tinggi banget mengorbankan diri masing-masing Dan entah siapa yang meninggoy ini Semoga itu bukan dari mereka ya guys ya Dan untuk pertama kali ya Jungruk itu babak pelur Kira-kira berhasilkah mereka menyelesaikan yang ini Kita lihat di next episode Thank you for watching guys See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax